Intro Belasan warga kampung Cajak Desa Sirna Gali, Cilaku, Kabupaten Cianjur mengalami keracunan gas akibat bocornya tabung gas klorin di bak penampungan air PDAM pada Senin malam. Warga pada umumnya mengalami gejala mual, sesak dan pusing. Warga yang dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cianjur berjumlah 11 orang dan warga yang dirawat di klinik setempat berjumlah 7 orang. Peristiwa terjadi saat warga yang tengah berada di rumah mencium bau menyengat. Sumber bau menyengat tersebut diketahui dari tabung gas klorin yang bocor di penampungan bak air PDAM. Warga yang rumahnya berdekatan dengan bak penampung berusaha menjauh. Saat itu warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah karena bau yang sangat menyengat. Agar gas klorin dari tabung tidak menyebar, petugas PDAM dan pihak kepolisian merendam tabung gas klorin di air. Mereka pada susah nafas, pingsan, pingsan. Mereka pada di rumah, saya membawa KTP sama kakak. Sekarang mau pada ditangani di sana, dia diminta KTP sama kakak. Sedangkan kita kerugan-kerugan, kenapa sih? Emang ada apa sih, Teng? Kenapa sih emang? Jadi ada bau, darah bau. Dari pam, dari pam. Nggak tahu meledak, nggak tahu ada apa, bau kaporiet. Jadi semua warga keracunan. 70 orang berapa orang? Berarti jadi 17 orang. Iya. Jadi apa tanda-tanda korban ini? Gimana? Sesak nafas. Iya. Kejadiannya kayak gimana? Kejadiannya nggak terlalu jelas. Cuman yang jelas itu seperti asap kayaknya itu. Tapi menurut informasi itu dari kaporiet air yang ada di pam. Di doktor PDM, Budi Karyawan menyatakan permohonan maaf kepada warga setempat yang mengalami keracunan gas klorin dari tabung gas klorin yang bocor. Maaf kepada warga yang terdampak daripada akibat bocuna gas klorin. Gas klorin sendiri itu adalah jad imia yang kita masukkan ke dalam air untuk membunuh bakteri. Nah, kebetulan biasanya kita pakai pakaporiet, ini kita pakai gas klor untuk yang di Cianjur dan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Tidak pernah ada masalah, hanya hari ini kebetulan kita terjadi kejadian bocor daripada tabung gasnya. Pihak PDM menyatakan akan menanggung semua biaya pengobatan warga yang terkena dampak dari bocornya tabung gas klorin. Heri Setiawan, Bandung TV